Oh wayang kuno mas, siapa ngomong? Siapa yang bilang wayang kuno? Nah, wayang juga bisa bicara tentang kekinian kok. Namun turung mangsani pun, panas siang raton. Berawal dari iseng awalnya, tetapi seiring perjalanan waktu, pelan-pelan ini menjadi satu keserusan. Karena ternyata mampu menemukan kegelisahan. Kegelisahan masing-masing dan akhirnya dari keragaman ini menyempakati untuk memakai media wayang beber sebagai media untuk mempertemukan persoalan hari ini dan identitas budaya nusantara. Jelas sangat berbeda ya, wayang beber tradisional dengan wayang beber yang kami ciptakan ini, wayang beber metropolitan ini. Karena yang tradisional itu memang sebuah proses yang luar biasa Adiluhung. dan secara cerita, wayang beber tradisional itu memakai cerita panji. Dua yang tersisa hingga hari ini itu, cerita Joko Kembang Kuning dan Remeng Mangunjoyo. Makanya jelas berbeda karena cerita yang kami bawa adalah cerita-cerita hari ini. Fenomena-fenomena sosial yang sering terjadi di lingkungan kita. Kami sengaja memunculkan wayang beber ini hanya sebatas menjadi media. Media jembatan untuk memahami kembali generasi sekarang yang sudah terputus jauh dengan akar tradisinya. Khususnya wayang beber. Sebuah kemunculan hal baru itu pasti akan senantiasa diiringi konflik. Itu bagi kami, bagi saya pribadi yang menciptakan wayang ini, itu bukan persoalan. Tapi itulah sebuah realita saat kami muncul dengan persoalan yang kami bawa untuk menjawab persoalan hari ini dengan alasan-alasan kami tersendiri karena sebuah persoalan hari ini. Ini adalah gambaran Republik Poco-Poco. Sebuah negeri yang senantiasa maju mundur, maju mundur. Negeri yang inginnya maju tapi ternyata tanpa sadar mengalami kemunduran yang luar biasa. Bayang beber ataupun yang lain, yang memakai media tutur karena itu berangkat dari kesenian lokal. Ini pasti terbenturnya dalam tutur ini. Karena pasti menggunakan bahasa lokal. Sedangkan realitanya sekarang wayang sudah menjadi milik Nusantara. Saya hanya ingin menjembatani saja. Saya berangkat dari media tradisi, media wayang beber. Tetapi saya ingin mereka yang tidak paham bahasa lokal saya, khususnya bahasa Jawa, juga bisa memiliki, juga bisa memiliki karena memiliki persoalan di dalam cerita itu. Yang akhirnya saya yakin mereka akan peduli dengan yang tradisinya. Ya karena memang tidak sampai kalau itu didengarkan anak Jakarta pasti dia boring karena bukan pesannya jelek, ini persoalan bahasa. dan mereka juga karena tradisinya itu jangan diubah ke bahasa Indonesia. Kucu tak lagi mampu mengayunkan cantulnya. Buang so. Campurannya apa itu? Janganlah. Tautan. Maksudku. Kuliah mau kuliah. Bar kuliah mulai. Turun. Micek. Kuliah mana? Orang mudeng. Orang mahasiswa tidak paham mau melakukan apa di lingkungannya. Tidak paham. Tidak paham. Tidak paham. Tidak paham. Namanya saja sudah tradisi. Tidak bisa diubah. Ya kan? Ya tradisinya seperti itu. Makanya saya memunculkan cerita yang berbeda. Supaya tidak merusak tradisi. Tetapi cerita yang saya bawa dengan media yang kurang lebih mirip. Ya kurang lebih memberikan satu pemahaman visual yang tidak jauh-jauh. Mereka akan mencari yang tradisinya. Jadi sebenarnya pada saat nanti mereka melihat yang tradisi bukan lagi persoalan telinga. Tetapi mereka sudah membawa pemahaman. Saya tidak bisa memaksakan mereka untuk kembali, mundur ke belakang. Tapi bagaimana dari tradisi ini. Yang tradisi tetaplah tradisi karena itu muaranya. Tetapi saya yang dilahirkan dari tradisi itu akan bicara apa di hari ini. Untuk rombongan kawan-kawan pada bulanan ini. Oh ya sepakat. Tidak! Oke, kalian main gadget tidak apa-apa. Memang zamannya. Tapi coba yuk kita mainan wayang. Terima kasih.